Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak dari mana Pak? Saya dari Kudian Pak Kebetulan Saya usaha kuliner Dan kebetulan Join dengan GoFood Dengan Gojek Dan saya agak deg-degan juga ini Di sini tidak boleh menaikan harga Membebankan harga Keperantara kepada konsumen Karena manfaatnya ada di pedagan Ada di saya Sebagai pengusaha kuliner Di sini Kalau saya boleh berpendapat Kalau kita join dengan Gojek Semua dapat manfaat Dari saya sebagai pedagan dapat manfaat Kemudian dari konsumen Seharusnya dia beli ke warung Dia tinggal tunggu di rumah Menurut saya kenaikan harga itu Disebabkan karena Ongkos transportasi Gojek Dari warung ke konsumen Di sisi lain Ketika saya tidak menaikan harga Saya harus membayar Gojek Sebenarnya 15% Plus PPN 10% Itu kalau dibebankan ke saya Marsil saya bisa hilang Masih bisa tipis sekali Itu mohon sarannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Memang yang namanya beli jasa kan Seharusnya memang dapat jasa Dan jasa itulah yang Manfaat yang dia dapatkan Konsumen Yang seharusnya datang sendiri Tapi dia bisa mewakilkan Gojek Dia sudah membayar belum? Dia membayar enggak? Bayar Bayar nilai apa? Nilai jasa Sehingga dia membayar dua kali Pertama membayar objek yang dia beli Yang kedua membayar Jasa GoFoodnya Dia dapat manfaat Tapi manfaat itu dia bayar Maka dari situlah dia berak untuk Memberikan bayaran kepada pihak Gojek Dan driver juga berak untuk mendapatkan upah Karena dia sudah berjasa mengantarkan makanan Membelikan makanan Kemudian mengantarkan kepada si pembeli Namun kalau kemudian Yang bentuknya iklan Kemudian dipromosikan Dan bahkan kadang ditaruh di halaman depan GoFood Ini manfaatnya milik siapa? Milik warung Nah yang menjadi Salah satu diantara yang membuat warung itu Kemudian menjadi agak tertekan adalah Karena pihak Gojek menetapkan 15% Mereka minta 15% Wallahualam bagaimana sisi perhitungannya Apakah ini termasuk diantara bentuk menindas para pemilik warung Karena terlalu tinggi ya 15% Anda bisa melakukan Tawar-menawar ke pihak Gojek Bisa nggak ini diturunkan? Karena kalau sekian harganya Dan harganya tetap saya tidak boleh menaikkan Maka margin saya terlalu tipis Cuma sekali lagi Anda bisa perhatikan Yang namanya promosi Manfaatnya kembali kepada penjual Sehingga seharusnya dia yang nanggung Biaya itu Bukan dibebankan kepada konsumen Karena kalau itu dibebankan kepada konsumen Konsumen ditolimi di posisi ini Makanya ketentuan yang diberikan oleh para ulama Kalau ada biaya-biaya tambahan Biaya-biaya tambahan Tidak boleh dipisahkan dengan barang Karena dengan harga normal Karena manfaatnya kembali kepada penjual Sehingga Anda jual makanan itu Dengan harga yang cukup tinggi Misalnya Anda naikkan Biasanya harganya Rp12.000 Tapi berhubung saya ingin go public Biar nanti bisa dipromosikan oleh Gojek Langsung kita naikkan semuanya Jadi Rp15.000 Baik datang sendiri Maupun beli lewat GoFood Semuanya Rp15.000 Insya Allah tidak masalah Boleh-boleh saja Karena sudah jadi satu harga Tapi kalau kemudian salah sengaja Kita tambahkan harga sekian Sebagai upah untuk GoFood yang sudah mempromosikan barang saya Maka ini mendorimi konsumen Wallahuala Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati